apa kabar semuanya masra, mas apa? berapa? berapa kemarin berapa? 2 oh, naik berapa kemarin 2 sudah? waduh, gimana ini yang anaknya ibu Marno? tidur berapa orang? 2 ini, pegang dulu ini 2 lagi buat mereka ya mana ini ya? 2 lagi buat yang tidur ya oke? dadah dadah, semuanya kita ke tempatnya Pak Kumis lagi melihat iwak-iwaknya ikannya tadi sudah datang siap untuk dilepaskan oke wah, aduh kita masuk ke dalam Assalamualaikum oke gak di anuk kah? dibikinkan rumpon kayak gitu rumpon kayak mana? kayak dari nipah gitu kan dipajang-pajang begini aja supaya lebih adem lebih adem nantilah bisa juga kita anu sudah kita taruh sudah belum ada yang anu ya? ngambang ya? aman aman, ya boleh? minum dulu langsung aja sudah oke takut anu ini kan kebetulan adem nih di anu dulu Pak di apa namanya ditaruh di dalam sama plastiknya dulu kan? iya beberapa saat sampai dia menyesuaikan suhunya di dalam boleh saya angkut satu? berat kah? iya wah masih aman ya? ada yang gampang ya? kayaknya dikasih oksigen tadi ya? iya kan Pak Radio jangan-jangan sini Pak Radio nah dikasih kayak gitu dulu nah tau bahasa ilmiahnya apa saya Artur cuman kayaknya Pak Kumis juga sudah mulai paham kan? ini sesuaikan antara suhu di di dalam plastiknya sama di kolamnya iya nah tuh kayaknya ada yang situ kayaknya yang mati tuh enggak, enggak dia ini banyak yang mati yang ini lah banyak kok yang mati mana? itu mana? enggak, enggak mati tuh dia numpang di atasnya itu loh yang dipegang itu loh enggak, enggak yang dibawahnya tuh banyak yang mati tuh nanti dihitung Pak ya yang mati ya enggak ada yang banyak yang mati yang itu tuh mana? enggak yang itu dibawahnya dia ditutup gelam di bawah iya kan? cepat-cepat di enggak diginiin dulu disesuaikan suhunya dulu habis udah? ya ini sebanyak 2.500 saya enggak hitung sih tapi menurut penjualnya begitu begitu 2.500 jadi tunggu suhunya disesuaikan dulu oh iya itu mati iya nanti dihitung aja Pak yang mati nanti diganti karena matinya bukan di kolam kayaknya oksigennya memang kurang itu ketauan kosong kan? iya iya atau dianu aja Pak itu dibuka aja sudah yang oksigennya Pak dibuka aja dulu supaya Anda anu yang itu ya dibuka aja dulu gitu gimana Pak radio juga buka? enggak ada tempat minumnya nanti itu aku taruh di parit-parit kok kalau aku punya kok oh gitu yaudah nanti kita usahakan ya paritnya belum dikasihkan kok nanti dulu iya bener aja itu iya belum dibersihkan kok ini stasiunnya nanti Pak jadi nanti di beranak-pinakan disini nanti Pak komis yang ngandung nanti itu ada kodok loh itu ya nggak apa-apa kalau kodok cocok biar dimakan kalau kodoknya ada di sekitar sini berarti kemungkinan gabusnya nggak ada gitu ya habis luar biasa itu yang nggak ada oksigen sudah dalam tuh kayaknya tuh makanya banyak yang mati kayaknya bocor tadi tuh oksigennya makanya dibuka aja dulu Pak anunya bukan dibuka sih keluar dibuka gitu aja dulu nah gitu maksud saya biar dia tetap suasana sesuaikan dulu suhu air dalam dan suhu di luar banyak kan itu mati anu tadi hilang oksigen nanti dihitung itu Pak semuanya Pak dibuka juga tuh Pak ini banyak yang mati yang tiga ini nggak matikan ya boleh Pak coba-coba dilepas aja tuh Pak kayaknya yang sudah dilepas talinya jadi Pak Radio eh membantu Pak Majaim ini air di dalam tuh nggak panas kan Pak ayah di dalam di bawah air itu nggak panaskannya nggak tapi di dalamnya dingin oh gitu iya 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 saya persimbar saya persimbar tuh cedok dulu dong bismillah dulu dong bismillahirrahmanirrahim hidup semua ke sana ke sana ke sana ke sana ke sana ke sana ke rumput-rumput tuh biar dingin nanti Anu Pak nipah gitu loh Pak maksudnya di Anu gini iya nanti di bikinan mas Joko waduh ada mas Joko nih terus sana tuh ada mas Joko tuh wah mas Joko katanya membeli ada ikan nila juga tunggu siapkan tempat dulu lah ya yang mati jangan di Anu Pak disimpan matinya nanti dihitung semuanya kita kabarin nanti sudah mulai turun ke bawah dibuka dulu Pak karena oksigennya jangan di yang sudah mati Anu Pak nggak usah dipaksakan turun Pak ada yang itu Bang Ani nanti tugasnya mas Joko masukin ikan gabus yang gede-gede kalau Anu sudah dipaksakan Pak yang sudah mati Pak di Anu kasih masuk air aja dulu dia masih pingsan siapa tau masih bisa diselamatkan kan bisa ditutup Pak dibuka aja biar oksigennya tetap pada itu masih pelan-pelan Pak pelan-pelan maksudnya gimana kalau kita bikin kolam ikan aja di belakang tuh sudah bisa tuh Pak sudah mulai sudah ada 5 menit ya lebih ya tinggal tunggu-tunggu 2 bulan lagi siapkan pancingnya cari lumut siap siap ya pergi lah Bu masa mau disitu terus nungguin ibunya pasti sudah pergi berenang-berenang ya tu bakal dia sudah mulai mendader masukin ke dalam tuh yang mati tuh Anu aja Pak diangkat aja dulu Pak ada yang sudah mulai terbiasa ya ada yang anu terbenam di bawah itu asal kelakon nganti kelakon fitran itu siapa si nganti, si ngapang itu anaknya pak radio di mana pak radio di sini mbak, klasiknya tak pae mbak klasiknya tak buat cahe paka ngedeer ikan sebelum survival jadi kalau ikan nyila tuh masih aman lah tapi ya ikan mas ini nanti nih yang agak khawatir kita kan nanti dibikin kanan aja yang emasnya belum ditimbanglah satu gram satu gram 900.000 berapa tahun aku yang gak makan ikan emas iya tuh curhat nih kemarin itu aku dipamerin sama suami ikan emas ikan emas disana berapa buah cocok ada memang ikan emas yang cocok cuman kita lagi kesulitan dapat ikan emas jadi yang kita kasih dulu nih ikan perak dulu nih alias ikan ngila sip mantap cua siapa yang mau dapat minuman siapa dua orangnya aku putri ambil juga putri mana putri putri ambil minuman tiga di motor itu putri 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 tiis kasur tern�iga k spending langsung sama pak kumis kalau yang anu kan bisa disitu diambil yang mati kan boleh boleh satu lagi pak kumis dipastikan pak ya gak ada lubang kesana pak ya ini jadi santapan gabus kalau ada lubang itu pak siapa bilang pasti ada gabus tuh gabus masuk dalam oh ini masih makanannya gabus semua nih kalau kodoknya itu sudah banyak itu gabus gimana itu ikan cintut itu ikan julung-julung itu ibu didik gabus mas ripal saya tuh bisa membedakan anak gabus sama anak anak gabus ini nanti ada induknya, kalau ada anaknya banyak gak? banyak gak? banyak gak? banyak gak? water itu banyak banget sudah ada yang jauh ada yang sudah kesana ya belum ada ya itu ada membahnya olin tuh kalau bukan yang semaput Pak dihitung nanti berapa totalnya semua dihitungkan baru nanti di goreng kalau ada nipah gitu loh Pak maksud saya tuh dibikinkan seperti kayak pondok tapi ini anu kayak tempat ngadem gitu loh Pak ya di tempat di boleh di sini atau gimana ini paling bagus sih semuanya jadi rumpunnya gitu tempat sembunyi ikannya karena panas banget disini cenggondok boleh dipungutin aja Pak yang mati nanti dihitung semua Pak setelah dihitung digoreng nggak mau nggak mau gelap ini sambil menunggu dikotong pulang udah nggak mau pulang nggak bahaya banyak juga bisa buat umpan itu ya gampang gabus aduh sayang sekali gampang gabus itu yuk hitung sih jadi hitung loh Kak dipotong nanti baliknya lokawe dikotong hehehehe di foto arja lo icol lokawe nanti kita antarkan juga jangan mau kalah sama Pak kunis itu ada satu dibawah tuh di selamikah Pak itu ada dua ekor biarlah sudah tuh ikhlasin lagi susah kambilnya masih stress mungkin ya sudah ada lumut-lumutnya Kak Pak saya belum ada lihat lumut-lumutnya Pak sudah ada ya senang nggak lihat ikan banyak mau juga kelahanmu belum di belum di apa coba lihat yang mati pak woy banyaknya sekilo Pak Imam kami tempat membeli ikan ini mohon dilihat ikan yang mudah ini taruhin air aja nanti siapa tau ada yang hidup lagi mudah mudah coba kasih masuk air Pak siapa tau masih bisa diselamatkan airnya agak masukin agak banyak-banyak siapa tau diantara itu ada keajaiban kan masih semapet mungkin jadi kayak gitu dulu Pak sudah mati ya Pak sudah mati mati tidak tadi hilangnya oksigennya ya kayaknya ya ada berkurang banyak oksigennya tadi hilang dihitung aja nanti semua Pak mungkin ada sekitar 200 itu jadi modarnya dalam matinya dalam mana kan Pak ya dalam kantong dalam kantong dulu lagi yang satu dua tiga di bawah empat tuh tuh mulai sempoyongan sudah nah tuh kok kayak gitu tuh dia kayak mabuk gitu ya masih beradaptasi oh pada bergelimpangan saudara-saudara lihat dari sini kalau ini memang tempat air ya Pak radio ya yang ini untuk minum untuk sementara ya bikin nyuci-nyuci bikin mandi untuk mandi ya untuk mandi ini kalau Wano buat banyak Pak ini bagus sekali buat apa namanya buat menaturalkan asam tanah nih orang itu mau dibuat tungku oh mau dibuat tungku oh ada isinya dalam tuh Pak nah itu mau dibuat napas sudah kalau begitu sudah biar nggak kehujanan oh gitu mau hujannya terus tungkunya dibuat dari sini iya oh dicampur iya dicampur sama tanah liat itu ya oh itu kan dari semennya enggak dari tanah biasa tanah liat itu oh jadi nanti abunya dicampur sama tanah liat baru dibuat tungku iya oh begitu caranya ya saya baru tahu seba survivor inilah kolamnya Pak ini dukungan dari Pak Cito Karno untuk Pak Majaim 2500 ekor 2.500 ekor mengingat lahan Pak Majaim ini adalah lahan kolam semacam ini jadi diupayakan lahannya itu bisa produktif dengan keberadaan ikan nila nah nanti bilang ikan emasnya sudah ada di Tanjung Selor kita beli juga untuk menambah populasinya dihitung aja nanti tuh Pak ikannya Pak nah ini sudah sampai ke sana sudah ada lumutnya di bawah Pak ya iya itu sudah hijau-hijau nah ini yang tiba-tiba berubah cuaca suhu nanti ini waduh sudah mendung di sana tuh ya ini segar sudah hujan di Tanjung Selor kayaknya munyir-munyir gitu iya munyir-munyir terus satu hati masih atap kasih dengan air iya benar sekali ada yang sudah mulai keliling-keliling disini yang banyak ya ini bar ini emang jauh lebih kecil dibandingkan yang anu Pak yang dari pemerintah ya iya dari pemerintah sudah besar sudah besar-besar hujan kropokku gitu lah kita proses pendideran oh belum mau lah itu tapi gak apa-apa lah ditaruh-taruh aja Bu siapa tau kodoknya mau makan oh iya dimakan ya oh enggak sih ikan citut hujan hurrrrrrrr ke-te kalau ano nanti hujan super survivor lu, pawonku loh, pawonnya nggak ibu itu gak bisa pawonnya kena udang itu pia ceritanya Bu bikin dapur oh bikin dapur iya bikinnya gitu bagusnya nah sekarang kita mau hitung ikan yang sudah matoy woy, amis lah itu pak tuh ada yang jatuh pak tuh satu tuh, diinjak oh enak jadi goreng itu pak Olin, apa kabar Olin mana ayah Olin kerja ayah sudah gak pulang pulang tapi katanya ayah sudah gak pulang Olin suka main hp aja katanya kalau di rumah sukanya main kucing gak ada sama sekali ya ada yang harapeng ada yang ini kecil oh iya ada yang selamat tuh 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 2 ibu Marno di belakang tanam apa bu pengen bibit apa enggak, belum bibitnya masih belum ketanam tunggu lah di tanggul dulu ya tanggul di belakang masih ada putus ya katanya di belakangnya iya masih air masuk air masih air masih masuk oke udahlah hitung aja sudah tuh pak degaga sudah rapang gitu ada 2 ya gitu pas dingin tuh hujan gak tau nih bisa aman kah kalau itu ini sudah mulai turun hujan sobat survivor oke jadi itu cerita kita di rumah pak kumi saat ini terima kasih sudah menyimak kita sudah melakukan pelepasan ikan sebanyak 2.500 dikurang yang sudah mati ini akan dihitung sama pak pak majaim tuh berapa total yang mati cukup banyak nih tuh waduh makasih banyak bu wah saya dikasih nanas tuh dikasih nanas sama pak ibu temon ibu didik pulang ke hujanan tuh hati-hati ini yang mati dihitung nanti akan diganti sama pak imam dan kawan-kawan terima kasih sudah menyimak tetap semangat menginspirasi asian survivor salam dari bulungan kalimantan utara untuk saudaraku dimanapun anda berada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati